Setelah Perang Sifin, hampir tidak ada peristiwa berdarah di antara kaum muslimin. Perang justru terjadi dengan pihak luar, dalam rangka futuhan ke daerah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Beberapa daerah wilayah Romawi sudah bisa ditaklukkan. Sejak era itu, umat Islam juga mulai membangun kekuatan maritim untuk menaklukkan wilayah Romawi. Meski terbilang baru, armada laut dengan kekuatan 200 kapal kecil, kaum muslimin mampu menghadapi seribu kapal perang dari pasukan Romawi. Pada tahun 49 hingga 50 Hijriah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel, yang dipimpin oleh Fadullah bin Ubad al-Laythi dan Sufyan bin Auf al-Amiri. Pasukan Laut Islam melangkah menuju Khulkidunia, salah satu pesisir Konstantinopel melalui daratan Asia, dan mengepungnya sebagai langkah pertama untuk menaklukannya dalam upaya menembus pertahanan kota dari arah tersebut. Akan tetapi, wabah penyakit cacau